Intro Teman-teman, saya ada di Surabaya sekarang Saya main ke Grand Royal Ballroom ya Di Surabaya Ya, lokasinya Nemui Pak Perry, nemui Malang Audio Nemui, apa, Music by Design Disini Malang Audio tengah menggelar event Yang namanya Malang Audio Year N 2002 2022 ya Nah, kita ngobrol yuk sama Pak Perry nih Dengar-dengar Pak Perry Ini boleh tahu Kisahnya dulu tuh awalnya gimana Kalau jadi menggelar Event ini Awal sih Kami kira itu ada pameran lagi Di Jakarta seperti 3 tahun lalu Iya, Iyakso Tahun 2019 Itu waktu itu Kita ikut yang terakhir Saya dengar pada Awal-awal tahun 2022 Ada Ajakan Saya lihat di apa Facebook gak salah Untuk ada Iyakso lagi Di 2022 ini Tapi ternyata Dengan berjalannya Waktu beberapa bulan Ada pengumuman menyusul Katanya batal Karena alasan Ya masih pandemi Apa Belum dilakukan sebagainya Nah, saya sudah terlanjur Ngomong dengan Importir saya Musik by Design Itu Pak Henry Eh, ternyata Batal Padahal kita sudah Ada persiapan juga Ternyata Ya udah Daripada Mubasir Pak Henry juga ngomong Fair, kita buat acara Pameran sendiri aja Tapi di Suwabaya Satu tujuannya Ya Selama ini Belum pernah ada Pameran audio Bulu mungkin Tapi terakhir-terakhir Lima tahun terakhir Hampir gak ada Coba kita ngadakan Satu Yang kedua Barang saya di Gudang ini Stock juga banyak Yang Discontinue produk Atau yang Produk baru Tapi jumlahnya banyak Keluarnya itu Gak bisa cepat gitu Kita harus buat Satu gebrakan Yang mana Membuat customer itu Tertarik Dan kita juga Stock bisa berkurang Untuk next Produk kita Karena produk Di belakang kita Ini sudah antri Seperti yang baru Kita sekarang Perkenalkan di Pamela animation Audio lab Emotiva Quote Itu segala Oke Saya sudah Kita beberapa kali Seperti meeting Dengan timnya Dari Music by Design Untuk nyusun Acara dan rencananya Ini Ya oke Setelah itu disetujui Ditetapkan Bulan November awal Menjelang Desember Soalnya kita kalau Mengadakan Desember Satu sudah banyak libur Orang pasti banyak Berlibur Satu yang kedua Sudah mendekati Akhir tahun Biasanya orang Gak noleh lagi Ke audio Mungkin ke kebutuhan lain Gak tahu itu Pengen Lencer ke luar negeri Atau gimana Karena itu Kita tetapkan Awal bulan November ini Kalau Gak salah Tanggalnya sama ya Sama waktu Ikut pameran Ihyak ya Bulannya sama Tanggalnya Jadi ada berapa brand Disini Yang tampil Kalau untuk Clearance sale Ini kurang lebih bisa Sekitar 20 Dengan ratusan Item Ini kan Yang bombastis 80% Itu loh Yang bikin Gregetan Orang Ada beberapa Jabrik saya Eh Mau tahu dong Itu yang 80% 70% Apa aja Boleh Boleh di itu gak Ada beberapa Customer kami Sudah WA ke kami Atau Telepon atau gimana Kita ada listnya kok Dan kita berikan ke Customer Atau konsumen Yang mana Satu Tidak bisa hadir Di acara ini Kemudian ada yang Dari luar kota Tidak bisa hadir Luar pulau Tidak bisa hadir Akhirnya kita kirim listnya Dia pelajari dari list Tinggal nanti Pesan WA ke kita Mau barang ini Kita buatkan invoice Invoice kita kirim Customer transfer Udah barang disiapkan Selama persediaan Masih ada Karena belum Opening pameran pun Barang-barang ini Sudah disikat Habis Rata-rata Sama ada Pedagang Atau kadang Ada pemain-pemain Customer yang tegak-tegat Maunya Start Atau curi start Seperti itu Ini menariknya Diskon gede Barangnya baru Kalau emang Kita beli sekarang Kita bisa jual lagi Harga-harga Betul Normal itu Betul Memang Harga yang kita Sorry Stil yang kita berikan Atau diskon yang kita berikan Hampir tidak lasing Sudah istilahnya Diluar logika Kita orang dagang Seperti itu Diluar modal kita Di bawah Gakulaan kita Seperti itu Ya itu New old stock Jadi stock Kelama Terusnya baru Dan Masih ada garansi ya Kalau gitu Ini gini Beberapa barang Kita masih ada garansi Selama Satu spare part Kita bisa bantu Dari pabrik Atau kita ada Stock spare partnya itu Tapi kalau Yang misalnya Ada beberapa barang Tidak ada stock Atau Sorry Tidak ada Partnya Atau Kita garansinya Gak bisa lama Mungkin sebulanan Tapi kalau mau dibetulkan Bisa kayak mana Customer beli Saya bilang Kita sudah Tidak ada merk ini Tapi kita bisa bantu Part kalau barang ini rusak Akhirnya Dia bilang Gak usah dah Saya membetulkan sendiri Saya sudah Sadar dengan harga Segini Dapat barang Seperti ini Sudah Kayak rejeki lah Seperti itu Iya Pak Pak Ferry cerita Ada temannya Yang Kalau Main ke toko Gak belanja Sekarang Melihat ini Belanja ya Iya Memang ada beberapa Customer yang gitu Ke toko Kadang cuma beli Barang-barang remeh Atau Kadang ya Barang saikan Atau barang kecil Tapi setelah Ada event ini Dengan sale Sampai 70 80 Wah Langsung borong Nah Tapi emang Kalau kita ke toko Misalnya ke Malang Audio Emang tidak harus Selalu beli ya Betul Jadi jangan Jangan malu-malu lah Teman-teman Kalau mau main ke toko Iya Ini 30 Berapa hari ya Dari 10 hari Cukup panjang juga Ini pameran Betul Memang ya Menguras tenaga Tapi gak apa-apa lah Satu Kita memberikan Kesempatan kepada Customer Yang mana kadang Pameran cuma 3 hari Seminggu Di tempat-tempat lain Kadang ada beberapa Customer yang Berhalangan Kadang ada customer yang Kalau Datang cuma sekali Mau datang lagi Kalau sudah selesai pamerannya Makanya kita kasih rentan Lebih panjang Supaya bisa tiap hari Atau tiap 2 hari Atau 3 hari Main lagi ke sini Atau yang luar kota Bisa datang lagi ke sini Seperti itu Ada yang beda nih Kalau ini kan Belum Belum begitu tepat Dikatakan pamerannya Ini sale Apa Cuti gudang Atau apa ini Sebenarnya sih Ya Sudah tepat ya Saya bilang Karena ya Clearance sale ini Di dunia audio Apalagi kelas H&M Seperti ini Itu hampir Gak ada Atau mungkin jarang Di Indonesia Seperti itu Kita yang Membuat gebrakan Seperti ini Sampai dengan Nilai prosentasenya Segitu Oh Oke terima kasih Pak Ferry Atas waktunya Kita ngobrol Nanti mungkin bisa Nyambung lagi kapan Ya Terima kasih 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 Terima kasih